Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini pelajaran Tawahid kelas 5 Meneruskan kembali bed kemarin Hari ini bed menerangkan kita mempelajari Tentang kelahiran kanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan umur turunnya wahyu Dan meninggalnya kanan Nabi Kita akan mempelajari dua bed Sebelum kita mempelajari pelajaran Tawahid Mari kita berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Imanik Yomiddin Iyaka na'budwa Iyaka nasta'in Ihdina syirata al-mustakim Syirata al-lazina an'amta alihim Khairi al-maghdubi alihim Waladadlin Rabi ufir li wal walidayya Walil mu'minina amin Rabi shirah li sadri Wa yasirli amri Walul uqtadan bilisani Yafqahu qawli radidu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Nabiya wa rasulah Rabbi zidna ilman nafi'ah Warzuqna fahma amin Ya Rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Mauliduhu bi makkatal aminah Wa fatuhu bi taibatal madinah Mauliduhu bi makkatal aminah Wa fatuhu bi taibatal madinah Mauliduhu utawilah hirai kajeng nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bi makkata iku onoeng mekah Al-aminah takang sentoso Kang aman Wa fatuhu utawih wa fatih kajeng nabi Di taibatal madinah Iku onoeng Toibah negara toibah Toyib Ya iku medinah Di nabi Muhammad iku lahir onoeng mekah Wafat onoeng medinah Syarahon penjelasan Kita tiang mukalaf Wajib Hukumnya wajib Wajib ngertos Wajib ngerti Lan nikodake Pilih kajeng nabi Muhammad Menikok Lahir Tulisannya dohir ya Lahir onoeng mekah Wafat onoeng medinah Baik selanjutnya Atama qablal wahyi arba'ina Wa umruhu Kod jawazas sitina Atama qablal wahyi arba'ina Atama qablal wahyi arba'ina Wa umruhu Kod jawazas sitina Atama nyemburna ake Sopo kanjeng nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Qablal wahyi sadurungi tomba wahyu Arba'ina ing yuswa petang puluh tahun Kajeng nabi Nomba wahyu yuswa petang puluh tahun Wa umruhu utawi yuswone kanjeng nabi Kod jawazas Iku teman-teman Ngelewati opo umur As sitina Eng swidat tahun Umure kanjeng nabi Yuswone kanjeng nabi Kung lewati swidat tahun Nah ini keterangan nih Syarohun Kanjeng nabi puniko Wiwet nampi wahyu Pertama menerima wahyu Sampon yuswa sekawan doso tahun Di awal mula permulaan nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Menerima wahyu itu Umurnya sudah empat puluh tahun Dene yuswone pun kajeng nabi puniko Langkong sangking swidat tahun Yuswone kanjeng nabi Umure kanjeng nabi Iku Luwe songko swidat tahun Inggeh puniko swidat telu tahun Swidat tiga tahun Jadi umure yuswone kanjeng nabi 63 tahun Jadi kanjeng nabi Nompi wahyu iku Umur empat puluh Nah kanjeng nabi sedoh Umur swidat tigo Sekarang ulangan Kalian lihat soalnya Di kitabnya Atau di video ini Kalian kerjakan isinya saja Pakai huruf pegon Huruf pegon Tulisan pegon Dijawab Atamrin Latihan ulangan Nomor satu Nomor satu Kalian bisa lihat tulisannya Sambil mendengarkan Bacaannya dari Pak Safi Nomor satu Kanjeng nabi Muhammad Iku lahiri Ono yang negara Nanti Kanjeng nabi Muhammad Iku lahiri Ono yang negara Nanti Engkau jawab Nah gue tulisan pegon Kanjeng nabi Muhammad Iku lahiri Ono yang negara Titek-titek Nanti Kepriya unini Bt Bt lahiri Kanjeng nabi Iku Bt Bt di tujuh Bt Bt nando mani Bt nando mani Lahiri kanjeng nabi Tunjukkan tulis Sambil Abda Bismillah Iku Iku Tulis Nanti Eh Nomor Loro Tapi Bt yang menunjukkan Lahiri Ono yang negara Nanti Sebut Nomor satu Kanjeng nabi Muhammad Iku Kautos Marang Sopo Eh Dulu Sebelumnya Sudah ada Kanjeng nabi Dihutuskan Sopo Didalile Kepriya dalile 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 Itu Bt Ya Sebut Nomor Bapak Kepriya Hukum Ngawar Nomor 5 Nomor 5 Kanjeng nabi 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 Menerima Wahyu Pertama kali Umur berapa Tadi sudah disebutkan Dalam Kebriya Bt Nabi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Yoswone Umurnya Selama hidup Di dunia Itu berapa Di Bt Tunjukkan Bt Tadi sudah ada Bt Bt Naldomannya Oke Enam Soal Ini Kalian Jawab Di Bukunya Buku catatannya Tulis Jawabannya Saja Kemudian Dikirimkan Di Google Classroom Oke Dikirimkan Ke Google Classroom Sekian Untuk Pelajaran Tauhid Kelas 5 Hari ini Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh